Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman trader semua dimanapun anda berada kembali lagi bersama zona forex hari ini hari selasa tanggal 16 November 2021 kembali lagi zona forex akan memberikan analisa atau gambaran khususnya di market XAUUSD oke langsung aja kita lihat di time frame daily atau D1 di time frame daily atau D1 ya kalau kita perhatikan di sini XAUUSD trend masih kecenderungannya kuat naik ya kalau kita perhatikan tapi perhatikan di candle terakhir ya kalau di beberapa hari kemarin kan volume bayar sudah mulai mengecil ya itu tandanya kekuatan bayar sudah lemah ya terus kemudian kalau kita perhatikan di pergerakan kemarin pun di sini seller sudah ada perlawanan ya dan kita lihat di candle terakhir ini kekuatan bayar dan seller sama ya meskipun ditutup di candle turun ya ini di warna pink ya jadi tandanya apa seller sudah mulai ada penekanan kuat ya di sini jadi ini yang kita bisa lihat di time frame daily ya kalau kita lebih detail kita coba di lihat di time frame H1 ya nah di time frame H1 kita lihat di sini ya ini pergerakan kemarin ya ini turun ya naik turun naik kemudian turun nah ini kita bisa lihat ya kalau saya lihat untuk hari ini peluang turunnya lebih besar ya karena kita lihat di candle sebelumnya kan candle terakhir ditutup oleh seller kan seperti itu ya dan kita lihat juga di sini terjadi bentuk pattern ya engulfing beris kalau kita lihat di sini ya coba kita lihat dulu di level psikologi terdekatnya ya itu ada dimana aja kalau kita lihat di sini level psikologi terdekat yang pertama itu di sini ya ini 1864 kemudian ada di area sini ya ini level resistance 1867 kemudian ada di area sini juga 18652 kemudian ada di area 18652 kemudian ada di area 18652 kemudian ada di area 18652 kemudian yang terendah kemarin ya di area sini ya 1856 jadi kalau hari ini kita perhatikan ya jika hari ini dia bergerak ya turun ya dia akan coba tes terdekatnya area 1860 1858 sampai dengan 1856 poin penting ada di level support dan level resistance terdekat ya area sini kemudian sama area sini ya saya saya bertebal warna merah saya bertebal warna merah terdekat jelas nah ini poin pentingnya di area sini ya kalau diturunkan lagi sampai area sini oke oke jadi ini yang saya maksud tadi ya ini kan sudah membentuk engulfing berries ya jadi dimana kekuatan seller di menit beberapa jam terakhir menunjukkan penurunan ya maka dia kalau dia turun sampai dengan level 1856 ini titik uji yang terkuat ya dia akan kalau melewati level ini ya dia akan kembali ke 1845 area sini ini level uji terakhirnya disini jadi kalau hari ini dia sudah menembusnya area 1856 dia akan kuat di 1845 dan nantinya kalau 1845 ini berhasil ditembus maka dia akan turun sampai dengan level 1832 sampai di level ini ya perhatikan ya teman-teman tapi kalau nantinya dari 1856 ini dia kembali apa di kekuatan bayar kuat ya dia masih balik lagi ke atas tes terkuat resisten 1867 tapi nanti kalau 1867 ini berhasil di breakout ya dia akan kembali kembali ke level lebih tinggi ya di area sini ini disini juga banyak penolakan kita perhatikan pertama disini ya area sini 1874 sampai dengan 1883 ya sampai dengan area sini 1894 nah itu yang teman-teman wajib perhatikan ya kuncinya adalah dari dua level terkuat ini ya 1856 sampai dengan 1867 ini teman-teman perhatikan ya kalau dia tembus di bawah 1856 maka dia akan turun hingga 1845 titik uji pertama sampai dengan 1832 tapi kalau dia menembus 1857 berarti dia akan melanjutkan tren naik oke itu yang bisa saya sampaikan ya pada teman-teman perhatikan ya setiap pergerakannya karena kalau kita lihat kekuatan seller sudah mulai muncul ya sudah ada kekuatan jadi hati-hati jangan lupa pasang batas kerugian anda trading dengan bijak semoga hari ini semuanya bisa menghasilkan keuntungan atau profit konsisten oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih